Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Mahfud MD menyatakan akan membuka rekrutmen untuk lebih dari 1 juta orang. Dalam rekrutmen kali ini akan diprioritaskan untuk pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K. Lalu bagaimana rincian informasi dari pembukaan rekrutmen CPNS dan P3K ini? Sebelum tonton videonya jangan lupa like, komen, subscribe, share dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nakita. Melansir dari Tribun News, dalam rekrutmen kali ini pemerintah memprioritaskan P3K. Dalam formasi P3K nantinya akan dibagi menjadi 2 moms, yaitu untuk pemerintah pusat sebanyak 93.000 dan pemerintah daerah sebanyak 94.000 orang. Sementara itu untuk formasi terbesar dibuka untuk guru baik di pemerintah pusat ataupun daerah. Ada pun rincian pembagian formasi P3K untuk pemerintah pusat yaitu guru sebanyak 45.000 orang, untuk dosen di bawah naungan kemendikbud atau kemenak sebanyak 20.000 orang, dokter dan tenaga kesehatan sebanyak 3.000 orang, dan selebihnya untuk jabatan teknis lain tersedia lebih dari 25.000 orang. Sementara untuk pemerintah daerah terlihat mengutamakan formasi untuk guru, yaitu sebanyak 700.000 orang dan formasi fungsional lainnya lebih dari 180.000 orang. Sedangkan untuk CPNS akan didapatkan dari informasi sekolah kedinasan dan akan dibuka sebanyak lebih dari 8.000 formasi. Mengintip persyaratan CPNS sebelumnya, moms perlu menyiapkan fotokopi KTP, fotokopi ijazah beserta transcape nilai, surat keterangan dari BANPT dari perguruan tinggi moms berasal, dan jangan lupa juga untuk siapkan pas foto ya moms. Itu dia formasinya jika moms berencana mengikuti CPNS dan P3K. Moms bisa pertimbangkan formasi mana yang ingin dimasuki. Jangan lupa untuk bekali dan persiapkan diri agar nanti bisa mengikuti CPNS atau P3K dengan baik dan lancar. Terima kasih telah menonton!